Pertemuan di Kota Raja Jilid 3. 3. Dia akhiri dengan kematian. Tiba-tiba Liu Chen melihat cahaya rembulan memancar masuk ke dalam ruangan. Sambil berkerut kening ia mengawasi Leng Giok Siu, kemudian ujarnya sambil tertawa, Saudara Leng, tahukah kau mengapa sampai sekarang aku belum membunuhmu? Kenapa aku membantai kalian satu per satu dan tidak sekaligus saja menghabisinya wakalian? Leng Giok Siu hanya mendulik, ia menggeleng dengan susah payah. Padahal sederhana sekali alasannya, ujar Liu Chen sambil tertawa. Aku sengaja membantai kalian satu per satu karena aku ingin kalian pun merasakan bagaimana pedihnya hati ketika melihat orang terdekat pergi satu per satu. Aku ingin kau merasakan juga bagaimana tersiksanya bila hidup dalam teror, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kengerian karena kematian bisa tiba setiap saat. Sekarang aku tinggal menanti kedatangan Ji Sute dan Sam Suteku, yang akan membawa batok kepala Sim Chokut. Setelah itu baru tiba giliranmu. Mendadak ia bangkit berdiri, diisapnya Hun Chue beberapa sedotan dengan perasaan tak tenang, lalu katanya lebih jauh, tapi aku tak dapat menunggu terlalu lama. Pengaruh obat pemabuk dalam tubuhmu segera akan berakhir. Lebih baik ku bunuh dirimu terlebih dulu. Seriaya berkata, selangkah demi selangkah dia mendekati Leng Giyok Siu, gumamnya lagi, aneh, sungguh aneh. Seharusnya Ji Sute dan Sam Sute sudah berhasil sejak tadi. Kenapa belum datang juga? Ya, mereka memang telah berhasil tiba-tiba seseorang menimpali dari luar ruangan dengan suara dingin. Mendengar ucapan ini, Liu Chen terkesiap. Belum sempat bereaksi apa-apa, mendadak dari balik daun jenelayang. Hancur melesat masuk dua sosok bayangan manusia dan langsung menubruk ke arah tubuhnya. Tergopoh-gopoh Liu Chen mundur ke belakang. Ketika bayangan manusia yang menubruk tubuh Liu Chen kehilangan sasaran, tahu-tahu ia sudah roboh terkapar di lantai. Kembali tampak sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam ruangan dan langsung menerjang bangku yang diduduki Leng Giyok Siu. Belam Leng Giyok Siu berikut bangku yang didudukinya mencelat sejauh berapa kaki dan roboh terguling, sementara orang yang menumbuk bangku itu ikut terkapar di tanah tanpa berkutik. Kera bertarung semacam ini memang aneh sekali. Walaupun Liu Chen sangat berpengalaman dalam dunia persilatan, belum pernah ia jumpai kejadian seperti hari ini. Karena jendela sudah rusak dan berlubang, cahaya rembulan yang terang-benderang pun menyorot masuk ke dalam ruangan. Menggunakan penerangan sinar rembulan, Liu Chen segera dapat mengenali bahwa dua orang yang terkapar tanpa bergerak di tanah itu tak lain adalah dua orang adik seperguruannya, Ko San Ching serta Cheng Chi Tong. Kini jarak antara Leng Giyok Siu dan Liu Chen hanya beberapa kaki jauhnya. Di tengah selisih jarak mereka berdua, di bawah cahaya rembulan, sesosok bayangan manusia melayang turun bagaikan sekor kucing, tanpa suara sedikit pun. Di atak lain adalah si darah dingin. Dengan sebuah gerakan yang sangat cepat, Liu Chen membalik gagang huncuenya, lalu mengarahkan ujung gagang yang tajam itu ke arah si darah dingin. Sebaliknya darah dingin juga telah melolos pedangnya, dengan mengarahkan ujung senjata ke Liu Chen. Mereka berdua sama-sama tidak bergerak, saling berpandangan dengan penuh kewaspadaan. Dengan sorot metu yang tajam Liu Chen mengawasi si darah dingin. Tiba-tiba ujarnya sambil tertawa, Oh, rupanya kau. Ya, memang aku. Urusan dinasmu telah selesai? Ya, kepulanganku memang tepat pada waktunya, si darah dingin tertawa dingin. Benar, memang tepat pada waktunya. Leng Tai Hiap telah diloloh orang dengan obat bius. Kini badannya lemas tak bertenaga, jadi terpaksa aku harus melindungi dirinya. Betul-betul patut disayangkan apanya yang disayangkan? Omong kosong selalu enak didengar, omong kosong. Sayang aku sudah berdiri di luar jendela sejak tadi. Semua pengakuanmu telah kudengar dengan jelas sekali. Liu Chen segera tertawa tergelak. Hahaha. Saudara Leng, bukannya kau pergi melacak siapa pembunuh sebenarnya, tak nyana kau malah mencuri dengan rahasia orang lain. Aku tak perlu melacak lagi, karena pembunuhnya sudah ketawan. Siapa? Kau. Kaulah pembunuhnya. Liu Chen segera mendongakan kepala dan tertawa terbahak. Dia seakan baru saja mendengar sebuah cerita lelucon yang sangat menggelikan. Biarpun dia sedang tertawa, sinar matanya sama sekali tak berniat untuk tertawa. Sorot metu yang tajam mengawasi terus mata pedang si darah dingin tanpa berkedip. Darah dingin pun mengawasi gagang huncue di tangan lawan tanpa berkedip. Biarpun kedua belah pihak sedang berbicara, namun siapapun tak berani ceroboh. Siapapun tak berani memecahkan perhatian hingga memberi kesempatan kepada lawan untuk melancarkan sergapan dengan sepenuh tenaga. Liu Chen tertawa beberapa saat lamanya. Ketika tidak melihat lawannya melancarkan serangan, dia segera menghentikan gelak tawanya dan berseru, Hebat, sungguh hebat. Kau juga hebat. Tapi sayang gagal mengelabui aku, aku ingin tahu, mengapa secara tiba-tiba kau mencurigai. Aku tanya Liu Chen kemudian. Kalau mau menyalahkan, mestinya kau salahkan dirimu sendiri. Kau sangka sergapan yang kau siapkan di depan rumah Liu Kiyuji sanggup menghabisi nyawaku? HMMM, justru karena itulah kau telah meninggalkan titik kebocoran. Titik kebocoran? Benar. Kau berkata kalau Liu Kiyuji pernah terlibat usaha pembunuhan di kota Liu Chiu hingga tertangkap. Tapi sewaktu ku periksa jenazahnya, aku tak menemukan bekas cap pengenal dari kota Liu Chiu yang menandakan ia pernah jadi narap pidana. Ketika gagal menemukan pertanda itu, maka aku pun berpikir, mana mungkin Dewa Opas macam kau bisa salah ingat. Atau sengaja salah memberi informasi? Maka aku pun memeriksa juga jenazah kawanan manusia berkerudung itu. Ternyata pada lengan mereka semua tertera jelas cap tanda pengenal sebagai prajurit dari Jingping. Padahal siapa di tempat ini yang bisa menggerakkan pasukan itu? Ditatapnya wajah Liu Chiu melekat-lekat. Kemudian lanjutnya, tanpa sadar aku pun teringat Ko San Ching, pelatih pasukan Jingping. Padahal Ko San Ching secara sengaja telah kau undang kemari untuk terlibat dalam penyelidikian ini. Maka aku pun mulai curiga. Kau pasti bermaksud mencelakai Liu Chiu-ji. Kalau tidak berbuat begini, mana mungkin kau bisa memecah perhatianku dan mengalihkan sesaran. Ketika kau minta aku membuntuti Liu Chiu-ji, kau gunakan kesempatan itu dengan minta bantuan Ko San Ching untuk membunuh aku. Padahal kau telah salah melakukan satu hal. Bila tidak ada yang membocorkan rencana penguntitan itu, mana mungkin ada begitu banyak jago yang muncul secara tiba-tiba hanya ingin membunuh Liu Chiu-ji seorang? Kau sengaja mendatangkan banyak jago karena tujuanmu yang sebenarnya adalah ingin membunuhku. Liu Chiu-ji bukan sasaranmu yang sesungguhnya. Ketika usahamu untuk membunuh diriku gagal, kau baru terpaksa membunuh Liu Chiu-ji agar aku tidak curiga. Sayang, lagi-lagi kalian telah melupakan sesuatu. Kagum, sungguh mengagumkan, selalu uce-in sambil tertawa dingin. Darah dingin menjengek sinis. Menjelang ajalnya, Liu Qiu-ji sempat mengucapkan separah kata kepadaku. Dia menyebut kata Kong, tapi Kong apa? Mula-mula aku kebingungan. Tapi ketika selesai memeriksa tanda yang ada di lengan kawanan pembunuh berkerudung itu, aku segera teringat satu hal. Yang dimaksud dengan kata Kong pastilah Kong cahsi petugas opas. Dalam pertempuran sengit itu, Liu Qiu-ji pasti melihat munculnya kawanan opas, sehingga dia tidak waspada. Itulah sebabnya serangan kalian dapat mencapai keberhasilan secara mudah. Padahal rencanaku sudah akurat dan hebat. Kalau dibilang ada satu-dua kekeliruan yang menyebabkan kejadian seperti ini, ya, apalagi yang bisa kukatakan? Darah dingin tertawa dingin. Itulah yang orang katakan, jaring langit itu tiada cara. Siapa yang melakukan kejahatan tak akan lolos dari hukuman. Tak ada rencana yang sempurna di dunia ini, apalagi keteledoran yang kau lakukan bukan hanya satu. Bukan hanya satu. Semenjak kau, Cheng Chi Tong atau Ko San Ching memancing Kui Kengciu agar meninggalkan barisan, sudah timbul perasaan heran di hati kecilku. Kalau dibilang Kui Ngohiap yang berangasan dan tak sabaran mengejar musuh tanpa memikirkan hal yang lain, itu masih masuk akal. Tetapi kenapa si Dewa Opas yang banyak pengalaman bukannya berusaha mengamankan keselamatan jiwa saksi, sebaliknya malah ikut mengejar musuh hingga akibatnya Ahok terbunuh? Apa? Kejadian ini tidak aneh? Tidak mencurigakan? Ya, tentu saja Ahok bersembunyi di dalam gudang kayu bakar dan tak berani bertemu dengan Kim Hu Jin. Semua lantaran dia telah melihat kau lah yang telah membunuh Kim Sam Hiap. Sedangkah selama itu selalu berada di samping Kim Hu Jin, tak heran kalau Ahok tak berani melaporkan kejadian ini kepada Leng Tai Hiap. Ketika Kui Ngohiap berpisah dengan rombongan, kau segera menggunakan kesempatan ini untuk membunuhnya, kemudian berlagak terluka dan balik ke gudang kayu bakar. Kau kira dengan berbuat begitu maka semua orang bisa kau kelabui tanda tanya. Liu Jin tertawa dingin, selanya HMMM, tapi kenyataan, bukankah Ler Giok Siu, Bu Yung Suin dan Sim Chokut berhasil ku kelabui habis-habisan? Berapa lama kau sanggup mengelabui mereka jengeksi darah dingin sambil tertawa dingin? Aku pernah memeriksa senjata gurdimilik Cheng Chitong, lalu membayangkan luka di tubuh Liu Kyoji. Hatiku seketika curiga. Aku tahu tanpa bukti memang sulit membuat orang percaya. Maka aku pun mengusulkan untuk pergi bersama Bu Yung Ji Hiap. Tapi sayang kalian telah menutupi pandangan mataku dengan memakai kereta kuda, kemudian menetahkan Cheng Chitong dan Ko San Ching untuk membunuhnya. Bila tak ada yang membocorkan rahasia ini keluar, mana mungkin kalian bisa menyiapkan pasukan untuk melakukan penyergapan? Tapi Ko San Ching toh tidak ikut serta bersama kalian jengek Liu Cien sambil tertawa dingin. Setelah memeriksa luka Bu Yung Ji Hiap yang berada di dada dan punggungnya, aku semakin menaruh curiga. Waktu itu Ko San Ching memang tidak ikut. Lalu siapakah pembunuh satunya lagi? Kemudian aku baru tahu, rupanya ketika kau mengusulkan agar Ko San Ching pergi membeli bahan obat untuk menyaruh muka, sesungguhnya kau bermaksud mengirimnya agar turut membantu dalam pembunuhan berencana itu. Bu Yung Ji Hiap memang orang pintar, tapi siapa sih yang menduga kalau rekan seperjalanannya malah justru melancarkan serangan bokongan kepadanya. Apalagi waktu itu dia sedang bertempur melawan belasan orang jago. Mana mungkin ia bisa menjaga diri dari bokongan licik itu? Waktu itu, sebenarnya dia ingin memberitahu kepadaku siapa yang telah membunuhnya. Tapi Cheng Chi Tong yang merasa gelagat tidak menguntungkan segera mengirim beberapa orang pasukan untuk mengancam aku, hingga akhirnya Bu Yung Ji Hiap tewas sebelum sempat memberitahukan rahasia itu. Tetapi sayang kalian sudah melakukan kesalahan. Mana mungkin si Gur di besi Cheng Chi Tong yang begitu tangguh ilmu silatnya, ternyata tak mampu membereskan kepungan beberapa orang cecumuk? Cheng Chi Tong mengaku telah berhasil membunuh beberapa orang penjahat berkerudung. Tapi setelah aku menanyakan hal ini kepada Leng Tai Hiap, kemudian sempat juga memeriksa beberapa mayat dengan seksama, dapat ku simpulkan bahwa orang-orang itu tewas lantaran kena sabetan pedang Jit Sian Chen, dan tak satu pun yang tewas kena senjata Gur di. Kenapa Cheng Chi Tong harus membohongi aku? Bukankah hal ini sudah amat jelas? Sebelum tewas, Bu Yung Ji Hiap sempat mengatakan kalau musuhnya kena sebuah tebasan goloknya. Yang terkena sabetan golok itu bukan Cheng Chi Tong, tapi Kosan Ching. Itulah sebabnya dia terpaksa harus menyamar sebagai seorang pengemis yang timpang kakinya, karena luka bekas tebasan golok itu justru berada di kakinya. Untuk sesaat Liu Chen tak sanggup mengucapkan separah katapun. Dia hanya bisa tertawa dingin tiada hentinya. Kembali si darah dingin berkata, Tentu saja semua analisaku hanya hasil tebakanku pribadi. Itulah sebabnya aku butuh pembuktian. Aku pura-pura bilang mau berkunjung ke gedung bupati lu, padahal aku pergi mencari berita, menyelidiki sepak terjang kalian belakangan ini. Dan aku tahu bahwa kau bersama Cheng Chi Tong dan Kosan Ching sering berkumpul. Jurus serangan yang digunakan juga persis sama, walaupun beda dalam pemakaian senjata. Belum pernah ada orang yang sanggup menghadapi serangan kalian. Sementara, kawanan jago berkerudung itu adalah pasukan Jingping pimpinan Kosan Ching, sudah lama mereka patuh pada pelatihnya. Selain itu, ketika Liu Kiyu Ji melakukan percobaan pembunuhan, Kosan Ching maupun Cheng Chi Tong tak berada di kantor pengadilan. Bahkan di tempat tinggalnya pun tak ada. Semua itu merupakan bukti nyata. Maka aku segera balik kemari. Semula aku ingin membicarakan hal ini dengan Leng Tai Hiap dan Sim Si Hiap. Tak disangka ternyata mereka sudah jatuh ke tangan kalian. Bagus, bagus sekali seruli ucein penuh kebencian. Masih ada satu hal lagi yang aku tak mengerti. Soal apa? Biarpun kau cerdas dan liai, dari mana kau tahu kapan dan dengan care apa Cheng Chi Tong dan Kosan Ching akan menghadapimu. Semisal kau belum tahu, kenapa bisa lolos dari kerja sama mereka yang begitu rapi dan hebat? Karena mengira aku tak pernah mencurigai mereka. Padahal sudah sejak awal aku mencurigai mereka berdua. Memang ketelitian merupakan kunci utama. Begitu tiba di gedung keluarga Kim, aku segera menjumpai adanya ceceran darah di batang pohon waru. Alas sepatu milik Kosan Ching juga penuh noda darah. Sejak itulah aku sudah tahu, kalau bukan lengtai hiap yang mati duluan, sudah pasti simtai hiap yang dibantai duluan. Atau mungkin juga mereka berdua sudah terjebak berbareng. Aku pun lantas berpikir, bila aku muncul waktu itu, kalian pasti khawatir aku mengetahui rahasia ini. Berarti pasti kalian akan berusaha untuk membunuhku. Maka aku pun mulai membuat perhitungan. Aku percaya Kosan Ching dan Ceng Chitong tentu akan menyerang secara bersama-sama. Apalagi berdasarkan letak luka di tubuh buyung jihiyap yang menyebabkan kematiannya, aku pun menduga arah sasaran mana yang mungkin akan diserang mereka berdua. Maka aku berusaha untuk membunuh Kosan Ching duluan. Tinggal Ceng Chitong seorang yang akhirnya pasti tak bisa menahan diri, dan jalan kematianlah yang akan dia peroleh. Saudara Leng Liu Chen memanggil setelah terbatuk-batuk. Ya, ada apa jawab si darah dingin dengan kaku tanpa perubahan mimik muka? Sudah bertahun-tahun kita bersahabat. Kita pun sama-sama hidup sebagai seorang opas. Bagaimana bila Saudara Leng memberi kesempatan kepadaku dengan membiarkan aku membawa pergi Leng Tai Hiap? Tentang kematian Jisute dan Samsute, aku tak ingin memperpanjang masalah. Kita sudah sampai di sini saja, asal Leng Heng mau mengabulkan permintaanku ini. Dengan Leng Tai Hiap kau telah bersahabat berapa lama? Tiga tahun lebih, sahut Li Uchein setelah termenung. Sejenak HMM, sudah bersahabat selama tiga tahun pun masih tega melakukan pembunuhan. Bila aku lepaskan dirimu hari ini, siapa tahu lain waktu justru kau yang akan membunuhku? Lalu apa yang hendak Saudara Leng lakukan terhadap diriku? Hanya ada satu jalan. Jalan apa? Berjalanlah dari sini langsung ke pintu pengadilan. Aku akan mengawalmu agar kau tidak tersesat. Maaf, aku tak bisa berbuat begitu. Hanya sebuah jalan itu yang kusediakan. Kalau tidak, aku akan berusaha untuk membekukmu. Kau sanggup membekuku jengek Li Uchein sambil tertawa dingin. Kenapa belum turun tangan juga? Aku telah turun tangan. Masa kau tidak tahu kalau aku sudah turun tangan? Oh ya sekujur badan Li Uchein gemetar keras. Aku telah mengetahui identitasmu. Sudah ku bongkar. Rahasiamu. Aku pun telah menundingkah sebagai pembunuhnya. Malah kedua orang pembantumu telah ku bantai. Sejak awal aku sudah di atas angin. Hawa. Membunuhku jauh melebih dirimu. Kini weh bawamu sudah ku wancurkan. Apalagi yang bisa kau andalkan untuk bertarung melawanku? Semangat mana yang kau miliki lagi? Seharusnya sejak awal kau tak usah mendengarkan perkataanku ini. Benar, Li Uchein menghala napas panjang. Kalau sudah tahu tak berakalan lolos, kenapa tidak? Menyerah saja. Kalau tahu aku tak berakal lolos, kenapa kau tidak segera membekuku? Tiba-tiba Li Uchein balas bertanya. Membekuk kau darah dingin. Tertawa dingin. Benar jengek Li Uchein sambil tertawa dingin pula. Caramu ini hanya bisa menggertak para pencoleng dan bandit kecil saja. Jangan lupa, aku pun seorang opas. Bahkan aku pun sudah turun tangan. Masa kau tidak tahu? Kau sudah turun tangan? Yang mana? Selama ini kau mengandalkan kecepatan gerak untuk merobohkan lawan. Tapi sayang kini punggung dan bahumu sudah terluka. Jelas luka ini akan memengaruhi kecepatan gerak serangan pedangmu. Kau pun sudah sibuk seharian penuh, sudah bertarung dua babak. Sebaliknya aku masih sedar bugar. Aku belum bertarung, tidak sibuk, juga tidak terluka. Ketika kau berhasil membunuh dua orang tadi, hawa membunuhmu sudah surut. Sebaliknya hawa membunuhku belum lagi dimulai. Bicara soal hawa membunuh, kau tak akan mampu menandingi aku. Sekarang di sisimu bertambah pula dengan sebuah beban, Leng Giyok Siu yang tidak mampu bergerak. Serangan yang kulancarkan bisa saja kutujukan kepadamu, tapi bisa juga kutujukan ke arah Leng Giyok Siu. Sebaliknya aku tak punya beban apa-apa. Aku tak perlu menjaga keselamatan orang lain. Jadi bicara soal kondisi, kondisiku jauh melebih dirimu. Kenapa aku mesti kabur? Dengan kondisi seperti ini akulah yang justru punya peluang untuk membunuhmu. Kenapa aku yang mesti menyerahkan diri? Peluh mulai bercucuran membasai jidat si darah dingin. Ia menjengek sinis sambil tertawa dingin, kau tak bakal mampu membunuhku. Mungkin aku memang tak sanggup membunuhmu. Tapi sayang, tidak seharusnya kau menanyakan persoalan tadi. Sekarang kau mulai panik, mulai gugup, mulai tak percaya diri. Kenapa tidak segera kau buktikan sendiri? Tiba-tiba suasana jadi hening. Kedua orang itu sama-sama bungkam, sama-sama berusaha menenangkan diri. Suasana di dalam ruangan pun jadi beku, jadi dingin dan menggidikan. Pertempuran sengit segera akan berlangsung. Dalam keadaan seperti ini, banyak bicara memang tak ada gunanya. Dalam hati kecilnya, si darah dingin sadar, Dengan kemampuan silat yang dimiliki Liu Chen, bukan pekerjaan gampang baginya untuk memenangkan pertarungan ini. Sebaliknya pihak lawan pun tidak mudah merobohkan dirinya. Hanya saja jurus serangan yang mereka andalkan merupakan serangan mematikan. Bila terjadi bentrok terbuka, bisa dipastikan salah satu di antara mereka bakal tewas. Jalan pikiran Liu Chen pun persis sama seperti apa yang dibayangkan si darah dingin. Itulah sebabnya dia berusaha untuk merontokkan mental lawan. Asal musuh dapat dibuat takut, ragu atau keder, dia baru punya kesempatan untuk meraih kemenangan. Dengan sorot metu, tajam si darah dingin mengawasi gagang huncue di tangan Liu Chen. Sebaliknya, dengan pandangan tak berkedip Liu Chen juga mengawasi ujung pedang si darah dingin. Suasana amat ening, sepi, tapi sangat menegangkan. Mendadak terdengar dua kali bentakan gusar bergema memecahkan keheningan. Dua bentakan keras yang berasal dari Liu Chen serta si darah dingin, disusul kemudian mereka berdua saling menerkam dengan kecepatan luar biasa. Apakah hujung pedang si darah dingin yang bakal menusuk tubuh Liu Chen? Ataukah gagang huncue Li Chen yang akan menyodok badan si darah dingin? Ketika gagang huncue akan saling mementur dengan pedang lawan, tiba-tiba dari balik huncue meluncur keluar belasan titik cahaya bintang berapi yang amat menyilaukan mata. Ternyata di balik huncue itu tersembunyi senjata rahasia yang sangat mematikan. Tembakau yang dia isap di huncuenya, begitu dibakar akan berubah jadi letupan api kecil. Benda-benda itulah yang dijadikan senjata rahasia andalannya, karena setiap saat dapat dilancarkan. Percikan bunga api langsung menyebar ke angkasa dan mengurung seluruh tubuh si darah dingin. Dalam posisi seperti ini, sulit bagi si darah dingin buat menghindarkan diri. Maka secara beruntun dia melancarkan serangan pedang yang dasyat, cepat dan tepat. Ujung pedangnya langsung menyongsong datangnya percikan bunga api itu. Berhasil merebut posisi di atas angin, Liu Chen tidak berdiam diri. Kembali huncuenya digetarkan, lalu secepat sambaran petir mengancam dada musuh. Pada saat itulah kembali terdengar seseorang meraung keras. Berbareng dengan bangku yang didudukinya, Leng Giyok Siu yang berada di belakang si darah dingin tahu-tahu sudah melompat di atas kepalanya, menumbuk ketubuh Liu Chen. Serangan itu ibarat bukit Taishan yang menindih di atas kepala, kekuatannya sangat luar biasa. Bukan cuma begitu, berbarengan dengan tumbukan itu, Leng Giyok Siu melolos pula pedang mestikanya dari dalam gagang sapu yang dibawanya. Keringgak tanda seru cahaya pelangi berwarna emas menggelegar di udara. Bagaikan biang lala yang panjang, senjata itu langsung mengancam tubuh Liu Chen. Ilmu pedang tiang hong sip cikiam, ilmu pedang salib penembus langit. Obat pemabuk hanya mampu membuat lemas Leng Giyok Siu selama satu jam. Kini pengaruh dupa pemabuk sudah hilang. Di saat Liu Chen sedang berbincang dengan si darah dingin tadi, secara diam-diam Leng Giyok Siu telah menyalurkan hawa murninya untuk memulihkan kembali kekuatannya. Liu Chen membentak gusar, gagang huncuenya digetarkan, kemudian balas menyodok ke atas. Gerakan biang lala emas itu cepat, tapi gagang huncuenya jauh lebih cepat lagi. Tau-tau senjata itu sudah menerobos masuk kebalik cahaya pelangi dan membuat pengaruh serangan pedang itu hilang, lenyap seketika. Buuk tanda seru gagang huncuenya liu Chen menghajar telak dada Leng Giyok Siu. Pada saat itulah si darah dingin telah berhasil mementalkan serangan cahaya api yang mengancam tubuhnya. Sambil memutar pinggang ia lancarkan sebuah tusukan kilat. Buuk tanda seru sekilas cahaya putih menyambar lewat melalui sisi tubuh Leng Giyok Siu dan langsung menerjang ke badan liu Chen. Tatkala gagang huncuenya liu Chen berhasil menyodok dada Leng Giyok Siu, serangan pedang naga nomor wahid dunia persilatan ini segera tertahan sehingga tak sanggup dilanjutkan lagi. Namun Leng Giyok Siu tak mau menyerah begitu saja. Badan bersama kursinya segera menindik di atas tubuh lawan kuat-kuat. Liu Chen menangkis dengan tangannya, lalu diahajar kursi itu hingga Leng Giyok Siu bersama bangkunya mencelat ke udara. Namun tindakannya ini membuat bangku itu menghalangi pandangan liu Chen atas sekeliling tempat itu. Pada saat itulah cahaya putih menyambar datang dari bawah menuju ke atas dan langsung menusuk tenggorokan si Dewa Opas. Kursi tanda seru ujung pedang menembus tenggorokan liu Chen. Huncuenya yang belepotan darah itu segera terjatuh ke tanah. Duhu. Dalam waktu bersamaan, Leng Giyok Siu beserta bangkunya terjatuh pula berapa depa dari posisinya. Darah dingin tidak bergerak, ujung pedangnya masih menancap di tenggorokan liu Chen. Pedang yang putih dan berkilauan itu satu inci demi satu inci sedang dicabut keluar. Sama sekali tiada noda darah. Liu Chen juga tidak bergerak, terlebih Leng Giyok Siu. Dia sama sekali tak mampu bergerak. Liu Chen sedang mengawasi si darah dingin tanpa berkedip, seakan tak percaya pedang itu dapat menembus tenggorokannya. Mendadak si darah dingin mencabut pedangnya dengan satu gerakan cepat. Bersamaan dengan tercabutnya senjata itu, darah segera menyembur keluar dari tenggorokan Liu Chen. Dengan penuh kesakitan Liu Chen memegangi tenggorokan sendiri yang terluka parah. Suara gemerutuk aneh memancar keluar dari balik mulutnya, tapi dia masih berusaha meronta, melototisi darah dingin sambil berseru, bagus, bagus, empat opas yang menggetarkan kolong langit. Darah dingin, aku berangkat duluan. Tubuh Liu Chen roboh terkapar di atas genangan darah, selamanya dia tak sempat lagi untuk menyelesaikan ucapannya. Si darah dingin berdiri tertegun. Sampai lama baru ia berjalan menghampiri Leng Giyok Siu. Waktu itu si naga nomor satu dunia persilatan tergeletak di tanah dengan wajah pucat pias, genangan darah segar membasahi pakaian di dadanya. Ketika mengetahui si darah dingin sedang memayangnya untuk duduk, Leng Giyok Siu mencoba untuk tersenyum. Bisiknya, T. Terry, Terima, K. Kasih. Segera darah dingin menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh Leng Giyok Siu. Hiburnya kemudian, Saudara Leng, cobalah untuk bertahan, kau pasti selamat. Akanku panggilkan tabib untuk mengobati lukamu. Tidak U, usah Leng Giyok Siu tertawa pedih, kau-kau. Cukup B, beritahu padaku, apa, apakah simsai juga, juga telah dicelakai ini mereka? Dengan sedisi darah dingin tertunduk, dia membungkam diri. Dengan metu berkaca-kaca Leng Giyok Siu berbisik, A. Aku, aku Su, sudah tahu, terima, terima kasih kau. Telah, telah membalaskan dan, dendam sakit hati K. Kami lima bersaudara. Kini Mir, mereka Su, sudah. Mati semua, biar aku, aku hidup juga tak tak ada. Artinya, Saudara Leng, aku mohon Sa, satu hal kepa. Damu. Apa? Cepat katakan. C, cepat M, ambilkan K, kain I itu pinta Leng. Giyok Siu dengan napas tersengal. Dengan sebuah gerakan cepat si darah dingin merobek kain kuning yang ada dalam ruangan itu. Leng Giyok Siu segera meronta bangun, lalu dengan tangan yang penuh belepotan darah, ia mulai menulis di kain itu. Sambil menulis ia berkata dengan gemetar. Aku, mungkin aku tak tak mampu menghadap ke, ke pengadilan lagi, akan-akanku tulis. Su, surat berdarah ini, akan kubeberkan, sesemua. Giyok Siu, dosa yang T, telah dilakukan Li Uche Inber, bertiewi. Tiga. Dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya, Leng Giyok Siu menyelesaikan tulisan darahnya. Ketika selesai menulis, akhirnya dia roboh terkapar dengan lemas. Ketika si darah dingin menerima surat berdarah itu, dengan sorot metu sayuleng Giyok Siu memandang sekejap ke arahnya, kemudian dengan senyum di kulum ia berkata. Li Uche In bilang, kau, kau adalah pem, pembunuhnya. Tapi aku, aku tak percaya, aku tak, tak bakal percaya aku tahu, aku tahu dengan metu berkaca si darah dingin. Menganggup berulang kali. Ketika ia mengucapkan aku tahu, Leng Giyok Siu pun tersenyum sambil memejamkan metu, memejamkan metu untuk selama-lamanya. Begitulah nasib lima naga sakti dunia persilatan, mereka terbunuh semua di tangan ketiga ahli waris si iblis pedang darah terbang. Tapi ahli waris si iblis pedang yaitu Li Uche In, Cheng Chi Tong serta Ko San Ching harus mengorbankan pula nyawa mereka untuk menyelesaikan tugas itu. Orang bilang, tak seorang pun yang bisa lolos dari hukum langit. Tapi masalahnya, sampai kapan orang itu tahu tidak bisa lolos? Dalam hati kecilnya, darah dingin berusaha mengulang kembali kata-kata terakhir Leng Giyok Siu menjelang ajal. Titik. Dia bilang kau, kau adalah pem, pembunuhnya. Tapi aku, aku tak percaya, aku tak, tak bakal percaya. Akhirnya butiran air metu jatuh percucuran membasai pipinya. Tapi bagaimana pula dengan air metu di dalam hati kecilnya? Terima kasih telah menonton!